The Gunners harus membayar serangkaian kesalahan individu lawan sang juara. Dengan Kevin De Bruyne dan Jack Grealish mengambil keuntungan dari kesalahan Takehiro Tomiyasu dan Gabriel Magalhaes masing-masing untuk mencetak gol-gol penting. Gol pembuka De Bruyne datang dari back pass Tomiyasu yang mengerikan. Sementara penguasaan Gabriel dirampas di atas lapangan sebelum City bangkit untuk mengembalikan keunggulan mereka melalui Grealish di babak kedua setelah Bukayo Saka menyamakan kedudukan dari titik penalti. Berbicara usai kekalahan, yang membuat Arsenal terlempar dari posisi teratas di Liga Primer Inggris untuk pertama kalinya sejak Agustus, Arteta berkata, sangat sulit untuk bermain di level yang mereka minta Anda mainkan untuk punya kesempatan menang. Saya pikir dalam banyak momen kami melakukan dan kami memilikinya. Tapi jika Anda memberikan tiga gol seperti yang kami lakukan dan tidak menyingkirkan peluang besar yang kami miliki, maka margin kesalahan hampir nol. Saya tidak tahu apakah itu pengalaman atau nasib buruk. Saya belum pernah melihat Tomiyasu melakukan back pass dalam tujuh tahun dan dia melakukannya hari ini. Itu bagian dari situasi dan mereka memiliki kualitas untuk menghukum Anda. Ketika ditanya betapa sulitnya memilih para pemainnya setelah kekalahan yang melemahkan moral, Arteta menambahkan, kami harus mengambil poin, karena penampilan pasti ada. Permainan diputuskan di dalam kotak dan kami telah memberikan terlalu banyak hari ini dan tidak cukup kejam untuk mengonversi peluang-peluang kami. Itu yang harus kami tingkatkan. Secara psikologis masih ada maraton di luar sana. Saya mengatakannya tiga bulan lalu dan saya mengatakannya hari ini, ini tentang besok. Yang paling penting adalah bagaimana kami besok dan fokus pada hal itu, karena selebihnya, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. The Gunners bertandang ke Villa Park pada Sabtu, 18.02, untuk memulai kembali ke jalur kemenangan. Terima kasih telah menonton!